Halo Assalamualaikum guys Kali ini gue lagi ada di pasar ikan hias jati negara Dan sekarang ini hari Sabtu malam minggu Udah jam 10.30 setengah 11 Kondisinya udah rame nih parkirannya Padahal ini bukanya jam 10 malam sampai jam 8 pagi ya Oke ini pertama kalinya gue kesini Dan gue liat ini dia ada 2 blok gitu ya Yang satu di blok sebelah kiri Yang satu lagi di blok sebelah kanan Oke jadi rencananya gue mau ngecek harga cana stewarti Sama satu lagi cana auranti Karena gue lagi penasaran sama 2 ikan itu Dan kita cek dulu nih mau mulai dari lapak mana ya Soalnya lapaknya banyak dan ikannya macem-macem ya Ada ikan maskoki, ikan hias, aquascape Ikan predator juga banyak Dan cana-cana juga lagi banyak nih disini guys Dan gak cuma ikan aja Untuk peralatan akuarium juga banyak Daun-daunan Dan ini ada yang pake display juga nih Emang kalo ikan cana sekarang lagi naik daun ya Lapak ikan cana dikerubutin Oke guys gue mau ngecek di lapak yang pertama dulu nih guys Ukuran segini berapa gini? Segini berapa? Itu Rp. 900 Rp. 900 Oke tadi yang ukuran besar stewartinya harganya Rp. 900 Dan ini ada yang kecil Lebih kecil ya Ini harganya dikasih Rp. 160.000 Tapi tenang aja guys disini bisa nego kok Dan ini gue mau videoin Emang kalo plastikan gini emang gue agak susah ya ngevideoin detailnya Dan pengaruh kualitas hp juga sih Dan ini gue mau ngezoom Gue pengen kasih liat dia detail bodinya kayak gimana Coraknya Warna sama barnya dan dot-dotnya itu loh Dan ini kebanyakan kalo plastikan ini warnanya belum keluar ya Jadi kalo misalnya nanti kita treatment baru bisa keluar Tergantung dari keepernya juga sih Keeper itu sebutan untuk pemiliknya ya Atau yang memeliharanya Dan ini lapaknya guys Dan gue mau lanjut ke lapak yang kedua Gue mau ngecek ikan selanjutnya nih Ada stewarti ukuran 15 cm Sekitar dikasih harga Rp. 250.000 Nah ini ukurannya sekitar 13-15 cm Nah ini gue mau ngecek detail bodinya Agak susah sih ya Emang kalo pastikan gini gue agak susah ngerekam detail bodinya ya Jadi sorry aja guys ya Lanjut ini ada stewarti ukuran 20-25 cm Dikasih harga Rp. 500.000 Tenang aja guys masih bisa dinego kok Tapi jangan sadis-sadis nilunya Gila pake ini stok stewartinya juga lumayan banyak nih guys Jadi lu bisa milih-milih disini Oke selanjutnya gue mau ngecek ikan lagi nih Ikan mana yang mau gue pilih Gue cek dulu Nah guys ini banyak stoknya Tinggal lu pilih aja Jadi paling enak mendingan lu dateng kesini aja Pilihannya banyak soalnya Dan ini stewarti yang ukurannya 25 cm ya Gue mau zoom Gue mau coba zoom detail bodinya Kebanyakan ini ikannya kalo gede gini Ini perlengkapan alam ya Atau WC wild cage Lanjut ini kata pedagangnya ini katanya good looking ya Menurut dia sih good looking artinya ganteng gitu lah ikannya Dan ini kita coba liat gue mau zoom Nah gondrong ya ini Sirip atasnya udah gondrong Warahnya mungkin udah keluar ya Agak birunya Tapi emang mantep sih guys ini Gue liat ini emang gak kalah sama orang anti Dan ini lapaknya nih guys kalo mau kesini Stok stewarti masih banyak Tapi besok gak tau udah masih ada apa enggak Cuma kalo disini lapaknya gak ada nomornya ya Gak ada nomor lapaknya Oke lanjut Gue ke lapak yang ketiga nih Gue mau ngecek auranti nih Disini ada auranti Yang ukuran segini dikasih harga 750 ribu guys Dan auranti ini juga tangkapan alam Tapi karena ini plastikan ya Jadi gue gak tau nih ikannya udah settle atau belum Gue gak bisa mastiinnya sih Sekarang kita liat bodinya Mulai dari bar Dotnya sama warnanya kayak gimana ya Dan ini gue mau coba dari deket ini gue kasih liat Ya sekali lagi gue agak kesulitannya kalo pake plastik gini Jadi yang mesti lo cek nih fisiknya ya Mulai dari sirip, dorsal, bodinya Apa ada yang luka atau cacat Ya mesti bener-bener detail Tapi kalo mau ngecek sirip atas sama bawahnya Agak susah nih Karena dia mesti settle dulu sih Baru bisa keliatan sirip atasnya Menurut gue ya Dan gue juga gak jago Gimana ngebedanya ikan yang plastikan ini settle atau enggak Mungkin ada yang bisa jelasin guys Dan menurut gue ikan auranti ini cakep sih Gak ada cacatnya Tinggal nanti lo treatment aja Atau lo progresin lagi Oke ini oke sih nih Ya lumayan lah ini ikan aurantinya Ya coba lo cek aja nih guys sendiri guys Aku coba zoom lagi Budinya Warnanya Sama barnya Ini ukurannya sekitar di bawah 20 cm lah Dan disini ada satu lagi yang menarik guys Kok ada yang kecil ya Jarang-jarang yang kecil Lihat bentar ya Jadi ternyata disini ada auranti anakan ya Baby Kalau bisa dibilang baby kali ya Masih anakan gitu lah Masih kecil Ukurannya 6 cm Kemudian di pasaran gini Masih jarang loh auranti yang ukuran kecil Kayak gini Ini gue nemu satu yang masih kecil Tapi udah sold alias udah kejual Ini auranti juga Oke guys gue lanjut ke lapak Yang bagian kanan ya Yang di lapak sebelahnya Maksudnya kan ini bloknya Aku bagi dua Kiri sama kanan Dan ini gue yang sebelah kanan Dan ternyata disini makin lama Makin malem Makin rame ya orang-orangnya Pengunjungnya Dan jujur aja ya Gue agak kesulitan Kalau mau lihat ikan cana Mau ngecek harga-harganya Mau lihat ikan cananya Karena hampir di seluruh lapak Ikan cana ini pasti dipenuhin Sama orang-orang Jadi ya mau gimana lagi Gue mesti ngantri Atau cari lapak yang lain Jadi gue mau ngecek auranti Sama ikan setewati Agak susah disini Ini ada lapak apa nih guys Ini gue ngeliatnya agak geli ya Kalau ngeliat ulet kayak gitu Banyak banget Dan ini ada kelabang Kelabangnya gede-gede lagi Biasanya buat makanan arwana nih Atau ikan predator yang lain Ya buat cana juga bisa sih Oke lanjut guys Ini gue ke kiosk ya Ini ada kiosknya juga Di sebelah lapak ikan plastikan itu Nah ini di dalam kiosknya Ada akuarium kecil Dan dia jual ikan cana Apa nih Iya loka puas Tapi disebelahnya ini ada Satu auranti kecil Ini masih baby kali ini Masih anakan Dan ini dikasih harga 700 ribu Cuma satu-satunya auranti Disini Ya tapi gue liat sih Masih belum settle ya Masih mojok gini Dan ini penampakan Lapaknya Atau kiosknya ini Kayak gini guys Jadi ini bukan yang di lapangan lagi Dia jual macam-macam Ikan predator Dan ikan hias lain Dan lalu akhirnya Gue ketemu ikan setewati Yang udah cakep banget nih guys Ini dikasih harga 900 ribu Dan asli ini emang udah cantik banget Warnanya udah keluar Warna biru Terus dikombinasikan Sama bodinya yang agak keputihan Sama ditambahin dot-dot hitamnya itu Emang keliatan cantik banget ini Orang-orang bilang katanya setewati ini Mirip ke barka ya Cana barka Cuma menurut gue ini Lebih mirip ke pulcera ya Soalnya warna-warna birunya ini Tapi emang gue liat sih Emang cantik banget ikannya Jadi wajar aja Kalau dihargain mahal Harganya segitu 900 ribu nih Yang segini Dan disebelahnya juga ada Setewati juga nih Ini dikasih harganya Sama juga nih 900 ribu Dan lu kalau mau kesini Ini kan kiosnya Kalau gak salah Ini kiosnya yang di depan Kios ikan air laut Nah itu guys Belakangnya tuh Jadi kalau mau kesini Kiosnya ini di depan Kios ikan air laut Tinggal lu cek aja disini guys Di Jati Negara Pasar ikan hias Jati Negara Dan biasanya kalau kios-kios gini Kalau siang buka ya Oke lanjut Ternyata disini ada kios aquascape juga Gue sempet cuci mata dulu bentar disini Emang kalau aquascape itu Gimana ya rasanya ya Kayak merefreshing pikiran ya Bikin pikiran lu tenang Dan selain itu juga Ada yang jual Hardscape juga disini Bonsai-bonsai aquascape Kayu-kayu buat bikin Hardscape nya juga ada disini guys Nah banyak pilihan kayu Dan ini kios-kiosnya Malam-malam gini Tengah malam masih buka ya Dan ini lapak ikan air lautnya Ini udah tengah malam Masih buka Tokonya Jadi kalau siang juga ini Buka juga nih Jadi kayak 24 jam gitu ya Tapi masih kalau malam minggu itu Rame pengunjungnya disini Oke lanjut guys Gue balik ke lapak Yang ikan plastikan ini Gue ketemu Yang ikan stewarty karbi nih Satu plastik ikan Harganya 135 ribu nih Ukurannya masih Baby ya Masih kecil Sekitar Mungkin 10 centian lah ya Ya sejauh ini Ini yang paling murah ya Untuk stewarty Yang baby nya ini Dikasih harga 135 ribu Dan masih bisa nego guys Dan stoknya juga disini Lumayan banyak nih Untuk stewarty nya Tinggal lu pilih-pilih aja guys Yang terbaik lah Yang lu pilih itu Jadi maksudnya Lu cek Fisik ikannya ini Ada yang cacat atau enggak Ya mesti lu pintar-pintar Pilih lah Dan ini penampakan lapaknya nih guys Ikannya banyak Stoknya banyak Jadi ya lu bisa main kesini lah guys Lu pilih-pilih sendiri kesini Selain itu disini juga Banyak lapak ikan cupang ya Atau betta fish Untuk cupang disini Harga bervariasi Mulai dari yang 5 ribuan Paling murah Yang lain mungkin Ada yang sekitar 20 ribuan Atau 30 ribuan Tergantung jenisnya guys Oke lanjut Ini gue penasaran Sama yang di display ya Dan ini ternyata Ada stewarty disini Dan ini stewarty nya Masih anakan Dikasih harga 350 ribu guys Ini masih Kecil ya Masih baby Dan ini stewarty nya Jenisnya black galaxy Nah ini kalau gue Lihat gue zoom Emang Udah keliatan cakepnya Jadi wajar Dikasih harga Mahal ya Menurut gue sih Ya emang stewarty Sekarang kayaknya Lagi naik daun ya Dan ini ternyata Ada blue pulcher Short body Dikasih harga 350 ribu Mungkin ini cacat fisik Ya maksudnya ya Jadi ikannya dia Nggak berkembang Secara normal Jadi pendek gitu Bodinya Tapi malah jadi Unik ikannya Jadi langka Dan pastinya Harganya tinggi Dan kalau gue liat ini Emang kalau short body gini Keliatannya mungil ya lucu Gue jadi kepengen punya nih Tapi sayangnya Gue lagi nggak ada duit guys Oke guys Sebelum pulang Ini gue penasaran Sama auranti yang ini nih Dia ukurannya udah besar ya Lumayan besar ini Dan ini dikasih harga 950 ribu Dan ini gue mau nyoba Ngezoom Gue videon dari deket Mau ngeliat Barnya kayak gimana Untuk bodinya Siripnya Apa ada yang cacat Nggak ya Dan ini ada satu lagi Yang lebih besar Dikasih harga 1,9 juta guys Dan ukurannya Emang udah Ini udah lumayan jumbo ya Auranti Aurantinya nih Gue pun mau Videoin Mau gue angkat Juga agak susah nih Jadi ya Dari jauh aja nih guys Dan ini dia Lapaknya guys Yang auranti itu Sisa stoknya cuma 2 Sisanya Ikan Predator semua Dan setelah gue Muter-muter ngecek Auranti sama Stewarty Akhirnya gue menemukan Keong turbo Sama keong tanduk Dan gue butuh ini Untuk aquascape gue Lalu ada Ini buat Makanan ikan cana Lo guys Kalau lo pengen Ngasih cana Buat nge-naikin warna Disini ada Udang keringnya Udah dikasih Spirulina Spirulina Sama karopil juga Dan pastinya Harga bisa Dinego disini guys Oke deh guys Sekian dulu video gue Kali ini Jadi sorry Kalau gue gak Ngerekam Percakapan gue Sama si penjual Kayak channel-channel lain Gitu Karena gue Gak ada Mikrofonnya Gak ada micnya Dan kualitas mic Di hp gue Gak kurang ya Kualitasnya jelek Suaranya Makanya gue Pakai edit-edit Suara Jadi intinya Video ini Gue mau kasih tau Perkiraan harga Ikan auranti Dan stewarti Itu di jati negara Kayak gimana sih Perkiraan harganya Jadi supaya Nanti gue Atau lo Semua Bisa Nyiapin duit lah Atau Nyiapin budgetnya Oke Jangan lupa Subscribe Lonceng Dan like Dan like Dan share video ini Jika video ini Bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Jaga kesehatan kita Jaga kesehatan keluarga kita Juga Rindungilah Keluarga kita Masing-masing guys Thanks for watching And see you Bye-bye Sub indo by broth3rmax